Intro Assalamualaikum Salam sejahtera bagi kita semua Salam jumpa lagi dengan Gerai HI Ajat Video ini masih membicarakan Mengenai liberalisme dalam HI Karena teori ini sangat menarik Dan memiliki beberapa aspek pendapatan Dalaman yang luas Sebetulnya ada teori utama Major teoris dalam HI Yang selama ini dikenal umum Realisme, liberalisme, konstruktivisme Feminisme dan marxisme Masing-masing teori punya sudut pandang Tetapi yang akan kita bahas Dan guna penyederhanaan paparan Adalah realisme dan liberalisme Yang konsepnya paling berkembang diantara mereka Liberalis berkeyakinan bahwa kerjasama global Adalah hal yang dimungkinkan Dan bahwa konsep ini dapat berupa gerak melampaui Politik kekuasaan yang dianut oleh paradigma realis Asumsi kuncinya adalah perdamaian dan kerjasama antar negara Untuk menghasilkan keuntungan mutlak bagi sesama Untuk kerjasama internasional yang jelas dan lebih kondusif Mari kita lihat Kebandingan dengan kilas Antara realis dan liberalis Yang versi klasik Menurut realis melihatnya Sebagai aktor yang paling penting Dominant Sementara bagi liberalis Mengimposisikan di negara juga aktor penting Tetapi tidak satu-satunya Negara adalah kumpulan dari para aktor yang bersatu Dalam liberalis tidak demikian Apabila negara dipandang sebagai aktor yang rasional Kata realis Menurut liberalis tidak selalu demikian Kadang bisa juga tidak rasional Realisme memandang sifat manusia itu dasarnya tidak baik Sementara liberalis memandang sifat manusia tidak selalu jelek Hukum dan keberadaan institusi lembaga tidak jadi masalah Menurut realis Bagi liberalis mereka itu Memerupakan pemain Penting dalam menggalang kerjasama Dari sudut pandang lain juga bisa dilihat Perbedaan teori Dari sudut penekanannya Emphasis Yaitu power Realisme Dan prinsiple Merupakan liberalisme Bagi realisme yang menekankan pada power Maka yang diamati adalah masalah-masalah Kedaulatan Kekuatan militer Dengan cara pandang yang berbeda Sama-sama melihat faktor eksternal Sebagai beyond the state Melebihi negara Tapi cara pandangnya berbeda Faktor sistem bisa menuju ke arah Konflik Ataupun kerjasama Konflik menjadi tema dominan Kalangan realisme Sedangkan kerjasama Kooperation Menjadi tema dominan dari liberalisme Bagaimanakah liberalisme menjelaskan Mengenai perdamaian Atau peace Ada faktor institusi Kelembagaan Faktor demokrasi Dan faktor saling ketergantungan Ekonomi Ketiganya Sama-sama diperlukan Untuk menghasilkan perdamaian Semua proses modernisasi Pembangunan negara modern Mendapat pengaruh dari kemajuan manusia Human progress Juga alasan Atau dasar pemikiran manusia Human reason Serta kerjasama Atau cooperation Semua warga negara Secara juridis Sama dan memiliki hak-hak Dasar tertentu Dewan legislatif Atau negara Hanya memiliki Otoritas Yang bersumber Atau ditanamkan Di dalam Oleh rakyat Yang hak-hak Dasarnya Tidak boleh Bisalah gunakan Dimensi kunci dari Kebebasan Individu Sebagai hak Untuk memiliki Properti Termasuk Kekuatan produktif Liberalis Berpendapat Bahwa Sistem pertukaran ekonomi Yang paling efektif Adalah Yang Sebagian besar Didorong oleh Mekanisme Pasar Kemudian Mari kita lihat Basic human nature Sifat dasar manusia Kalau dari Dari realis Dikatakan Sifat dasar manusia Kalau dari Dari realis Dikatakan Sifat dasar manusia Itu Selfis Egois Tapi Realis Menkatakan Bervariasi Peran negara Masih tetap penting Tapi Bagi Liberalis Penting Tapi Menurun Perannya Kemudian Penyebab Atau sikap Kebijakan Berlaku Negara Bagi realis Kepentingan Nasional Nasional Interest Bagi Liberalis Adalah Motivasi Manusia Orangnya Sifat Dari Sistem Internasional Kalau Realis Jelas Mengatakan Itu Anarkis Bagi Liberalis Tergantung Dari Masyarakat Dibikian Terima kasih Thank you for Watching